Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Jadi hari ini hari Senin, tanggal 15 ya Jam setengah 12 Ini saya mau ganti roda bagian belakang, baik itu kanan-kiri Karena kemarin sempat saya review juga video sebelum ini Kondisinya sudah expired sebenarnya Ini buatan tahun 2012, kalau enggak 2014 ya Ya walaupun untuk merek Dunlop itu dia bisa sampai 10 tahun sih Tapi ini saya mau ganti teman-teman karena kondisinya sudah retak-retak Nah bagi teman-teman yang pengen mengikuti saya Ganti ban, mobil ya Pokoknya ikuti terus video ini sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat Jadi ini kemarin saya baru ganti oli transmisi Dan ini sudah buruk Masukin tingginya lebih enak teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman sekarang saya sudah ada di bengkel Tokoban ya Maju Mapan ini tempatnya di daerah Bulu Sulur Kalau tidak salah Di Wonogiri Ini jam 12 lebih 18 menit teman-teman Rame banget Ini jalan provinsi ya Yang sering saya lalui nih Kalau misalnya mau mudik, mau perjalanan pulang kampung Ini lewat sini nih Ini jalan kayak provinsi Wonogiri Wonorogo Nah ini yang saya ganti roda belakang dulu Dan tadi sempat bingung teman-teman Jadi disini banyak banget pilihannya juga Dan saya memilih ban yang harganya relatif lebih murah ya Tadi sempat megang ini yang florsium Dan ini ada produk baru sebenarnya Kayaknya Kalau tidak salah ya Darang banget kita dengar Ini Laofen Ini dari Hencook Dan ini nicknya Ini 2022 Sayang yang 2023 belum ada disini Belum ready stock kayaknya Jadi ini saya mau nyoba Ini untuk ukurannya 165 per 80 Jadi sama ukurannya Dengan yang ini sama ukurannya Ini 165 per 80 semua Tapi kayaknya sih Untuk Jayatsu Sebra ataupun Espas itu Ukurannya 175 per 70 R13 teman-teman Jadi ini sudah mulai dibuka ya sama bapaknya Jangan pengen tahu harganya berapa Nanti Nanti akhir video saya akan kasih tahu ya Harganya berapa Nah ini ban baru ya Jujur pertama kali ini saya ganti ban baru Karena kemarin itu bekasnya ini itu Dapat di ban teman-teman Nah ini proses pemasangan Tadi sudah izin sama bapaknya ya Untuk video Oh iya kenapa alasan saya Ataupun apa alasan saya memilih ban law fan ini Ini kayaknya baru ya Tapi saya sempat Lihat Ulasannya atau reviewnya Ini buatan dari handbook Teman-teman Dan ini katanya lebih empuk Dan untuk versium Itu Ngomongnya Ataupun katanya itu 11-12 sama acilera Tapi saya agak takut sih Bagian sampingnya itu loh Bagi teman-teman yang pernah gunain Ban forium Pengalamannya Selama menggunakan ban model Ataupun merknya forium Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar ya Dan bagi teman-teman juga Yang udah pernah nyoba ini Ban law fan Anda juga bisa tulis nih Halaman Anda Menggunakan ban law fan Ataupun ada rekomendasi merk lain Yang lebih bagus Teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar Bekasnya Sampingnya seperti ini Sembrak keramik ini Keramik rumah ya Sampai seperti ini Tapi alhamdulillah gak retak ini Gak coba Karena ini merknya Dunlop Nih Untuk niknya Ataupun Usianya Ataupun pembuatannya Ini tahun 2014 Udah lama banget Dan udah Retak-retak sih Ini jam 1 Lebih 6 menit teman-teman Ini sudah selesai dipasang semua ya Nih Ini udah selesai dipasang Yang belakang dulu aja Yang depannya nanti-nanti Bagi yang pengen tahu Berapa habisnya Nanti di akhir video ya Nah bagi teman-teman yang pengen tahu Tadi habisnya berapa Ini ya Saya beli ban 2 Banyaknya Ban Laufan 165 80 Ring 13 Ataupun 13 inch Dan ini harga satuannya itu 44 44 445 ribu teman-teman Jadi totalnya 890 ribu Padahal tadi saya sempat Apa ya Ngecek juga Dan ganti ban Cadangan Dan bapaknya Jasanya gak dimasukin Kesini Jadi 445 ribu ini 445 ribu ini Include Ataupun termasuk jasa Bongkar pasangnya Teman-teman Kedua bannya tadi ya Yang saya ganti Dan juga Satu ban cadangan Jadi memang murah sekali nih Ini bagi teman-teman Di daerah Wonogiri Ataupun yang deket-deket Bisa mampir ke sini Untuk maju mapan ban ya Wonogiri Ini di jalan Ngati Rojo Wonogiri KM4 Bulusuler Wonogiri Nanti teman-teman bisa cari Di google map lah Bagi yang pengen tahu Ini murah banget Untuk Ban forseum Ataupun Akselera Yang ukurannya sama 165 80 Ring 13 Itu tadi saya sempat nanya Sama bapaknya itu 430 ribu Itu murah banget teman-teman Jadi ini ya Untuk harganya Murah banget Oke teman-teman Ini saya sudah pindah lokasi Ini deket Rail ya Stasiun Wonogiri Jam 13.31 Sempat perjalanan Kurang lebih Berapa kilo ya 5 kilo Atau 4 kilonan Barangkali Dan memang Ban baru itu Walaupun ini Niknya 2022 Ini masih enak banget Yang depan itu Masih expired ya Belum saya ganti Enak banget nih Ban lauven Empuk banget Jadi bagi teman-teman Mungkin bisa dicoba nih Lauven Enak Tapi gak tahu nanti Durability-nya Ataupun Keawetannya seperti apa Kita lihat aja nanti ya Dan mungkin sampai disini dulu Teman-teman Untuk video kali ini ya Terima kasih bagi anda Yang sudah mengikuti saya Ganti ban 2 BC aja Terima kasih Dan nantikan terus Video saya selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Bagi anda yang belum Menekan tombol subscribe Untuk subscribe ke channel Ardi Ansara Miarno Dan sampai ketemu lagi Di video saya yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh